Intro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulung Agung menyatakan bahwa keberadaan untuk stok masih tersedia dan mencukupi untuk kebutuhan di wilayah Kabupaten Tulung Agung. Catatan harga disperindak yaitu kenaikan harga terjadi untuk kedalai import maupun lokal, kisaran harga kedalai import antara 9.000 hingga 10.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan harga lokal menjadi di kisaran 12.000 rupiah atau naik sekitar 1.000 rupiah. Menurut salah satu penjual kedalai di Sentra Industri Produksi Tahu Tempe Desa Bendo, Kecamatan Gondang, menyatakan naiknya harga bukan karena faktor stok yang menipis. Namun diduga faktor sulitnya mendapatkan transportasi menjadi salah satu pemicunya. Mengenai stok di toko grosir kedalai masih tersedia banyak, bahkan ia tidak mengalami kesulitan melakukan restocking barang. Rini masih stabil. Masih stabil, di harga berapa sih? Stable 9.300. 2.300. Dengan pandemi covid ini, apakah juga berpombak pada harga juga sih, Mas? Enggak, berapa dolarnya atau? Dolarnya? Karena kursus dolarnya. Rata-rata kedalai import atau kedalai lokal, Mas? Import semua ya. Import semua. Normalnya berapa sih? Kemarin normal 73, 75. 500. 500 per kilo. Nah sekarang sedang? %7. itu mulai ada kenaikan itu sejak bulan akhir itu diperkirakan karena faktor apa sih kenaikan akhir tahun pasti naik setiap tahun sampai 9.000 biasanya 9.000 kalau turunnya bulan apa ini tapi biasanya di belanjanya dikurangi 12-12 per kilonya sementara itu untuk penjualan yang ada di tokonya tercatat mengalami penurunan sekitar 30% saja dari Tulung Agung Latif Syaifuddin Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.